Selamat siang Kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab Yeskiel Yaitu dari Yeskiel 37 Mulai ayat yang ke-15 Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Hei engkau anak manusia Ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya Untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya Untuk Yusuf, papan Efraim Dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami Apa artinya ini Datakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim Beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia Dan menggabungkannya dengan papan Yehuda Dan aku akan menjadikan mereka satu papan Sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka Katakanlah kepadanya Beginilah firman Tuhan Allah Sungguh aku menjemput orang Israel Dari tengah bangsa-bangsa Kemana mereka pergi Aku akan mengumpulkan mereka Dari segala penjuru Dan akan membawa mereka Ke tanah mereka Aku akan menjadikan mereka satu bangsa Di tanah mereka Di atas gunung-gunung Israel Dan satu raja memerintah mereka Seluruhnya Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa Dan tidak lagi terbagi Menjadi dua kerajaan Mereka tidak lagi menajiskan dirinya Dengan berhala-berhalanya Atau dewa-dewa mereka Yang menjijikan Atau dengan semua pelanggaran mereka Tetapi aku Akan melepaskan mereka Dari segala penyelawengan mereka Dengan mana mereka berbuat dosa Dan mentahirkan mereka Sehingga mereka akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi malamku Maka hambaku Daud Akan menjadi rajanya Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku Dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan Kepada hambaku Yaakob Gimana nenekmu yang mereka tinggal Ya mereka Anak-anak mereka maupun cucu-cucu mereka Akan tinggal di sana Untuk selama lamanya Dan hambaku Daud Menjadi raja mereka Untuk selama lamanya Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal Dengan mereka Aku akan memberkati mereka Dan membuat mereka banyak Dan memberikan tempat kudusku Di tengah-tengah mereka Untuk selama lamanya Tempat kediamanku pun Akan ada pada mereka Dan aku akan menjadi alam mereka Dan mereka akan menjadi umatku Maka bangsa-bangsa akan mengetahui Bahwa aku Tuhan Menguduskan Israel Pada waktu tempat kudusku Berada di tengah-tengah mereka Untuk selama lamanya Saya lanjutkan membaca YSKL yang ke-38 Firman Tuhan Tentang kok Di tanah makok Datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Tujukanlah mukamu kepada kok Di tanah makok Yaitu raja agung Negeri mesek Dan tubal Dan bernubuatlah Melawan dia Dan katakanlah Beginilah firman Tuhan Allah Lihat Aku akan menjadi lawanmu Hai kok Raja agung dari mesek Dan tubal Aku akan menarik engkau Dengan mengenakan Kelikir Pada rahangmu Dan membawa engkau Keluar Beserta seluruh Tentaramu Yaitu pasukan berguda Semuanya berpakaian lengkap Suatu kumpulan Orang banyak Dengan perisai besar Dan kecil Dan Semuanya Berpedang Di tangannya Orang Persia Etiopia Dan Put Menyertai mereka Dan semuanya Dengan perisei Dan ketopong Orang Gomer Dengan seluruh Balat tentaranya Bet Togarma Dari utara Sekali Dengan seluruh Balat tentaranya Banyak bangsa Menyertai engkau Bersedialah Dan Bersiaplah Engkau Dengan semua Kumpulan orang Yang menggabungkan diri Dengan engkau Dan jadilah Pelindung Bagi mereka Sesudah Waktu yang lama sekali Engkau akan Mendapat perintah Pada hari yang terkemudian Engkau akan datang Di sebuah negeri Yang dibangun kembali Sesudah musnah Karena perang Dan engkau Menuju suatu bangsa Yang dikumpul Dari tengah-tengah Banyak bangsa Di atas gunung-gunung Israel Yang telah lama Menjadi Peruntuan Bangsa ini telah Dibawa keluar Dari tengah Bangsa-bangsa Dan mereka semuanya Diam Dengan aman Tenteram Engkau muncul Seperti angin badai Dan datang Seperti awan Yang menutupi Seluruh bumi Engkau Beserta seluruh Balat Tentaramu Dan banyak bangsa Menyertai Engkau Beginilah Berman Tuhan Allah Pada hari itu Timbulah niat Dalam hatimu Dan engkau Membuat Rancangan Jahat Engkau Berkata Aku akan bangkit Bergerak Menyerang tanah Yang kota-kotanya Tanpa tembok Dan akan mendatangi Orang-orang yang hidup Tenang-tenang Dan diam Dengan aman Tenteram Mereka semuanya Diam Tanpa tembok Atau palang Atau Pintu gerbang Engkau Bermaksud Untuk merampas Dan menjarah Dan mengacungkan Tantanganmu Terhadap Reruntuhan Reruntuhan Yang sudah Didiami Kembali Dan menyerang Umatku Yang dipumpulkan Dari tengah Bangsa-bangsa Mereka sudah Mempunyai Ternak Dan harta benda Dan mereka Diam Di pusat Bumi Negeri Seba Dan Dedan Beserta Pembeli-pembeli Barangnya Negeri Tarsis Beserta Pedagang Pedagangnya Akan Berkata Kepadamu Apakah Engkau Datang Untuk Merampas Dan mengumpulkan Seputumu Untuk Menjarah Untuk Mengangkut Perak Dan Emas Untuk Melarikan Ternak Dan Harta Benda Dan Untuk Melakukan Perampasan Yang Hebat Sekali Sebab Itu Bernubu Buatlah Hei Anak Manusia Dan Katakanlah Kepada Kok Beginilah Firman Tuhan Allah Ketika Umatku Israel Sedang Diam Dengan Aman Tenteram Pada Waktu Itulah Engkau Akan Bergerak Dan Datang Dari Tempat Mu Dari Utara Sekali Engkau Dengan Banyak Bangsa Yang Menyertai Engkau Mereka Semuanya Mengendarai Kuda Suatu Kumpulan Yang Besar Dan Suatu Pasukan Yang Kuat Engkau Bangkit Melawan Umatku Israel Seperti Awan Yang Menutupi Seluruh Bumi Pada Hari Yang Terkemudian Akan Terjadi Hal Itu Dan Aku Akan Membawa Engkau Untuk Melawan Tanahku Supaya Bangsa Bangsa Mengenal Aku Pada Saat Aku Menunjukkan Kekudusanku Kepadamu Di Hadapan Mereka Hai Kok Beginilah Firman Tuhan Allah Engkau Lah Itu Tentang Siapa Aku Sudah Berfirman Pada hari-hari Dahulu Kala Dengan Perantaran Hamba Hambaku Yaitu Nabi-Nabi Israel Yang bertahun-tahun Bernubuat Pada Waktu Itu Bahwa Aku Akan Membawa Engkau Melawan Umatku Pada Waktu Itu Pada Saat Gok Datang Melawan Tanah Israel Demikianlah Firman Tuhan Allah Amarah Ku Akan Timbul Dalam Murkaku Dalam Cemburuku Dan Dalam Api Kemurkaanku Aku Akan Berfirman Pada Hari Itu Pasti Terjadi Gempa Bumi Yang Dasat Di Tanah Israel Ikan Ikan Di Laut Burung Burung Di Udara Binatang Binatang Hutan Segala Binatang Melata Yang Merayak Di Bumi Dan Semua Manusia Yang Ada Di Atas Bumi Akan Gentar Melihat Wajahku Gunung Gunung Akan Runtuh Lareng Lareng Gunung Akan Longsor Dan Tiap Tembok Akan Roboh Ke Tanah Dan Aku Akan Memanggil Segala Macam Kejutan Terhadap Ngom Demikianlah Permat Tuhan Allah Sehingga Pedang Seorang Akan Memakan Yang Lain Aku Akan Menghukum Dia Dengan Sampar Dan Tumpahan Darah Aku Akan Menurunkan Hujan Lebat Rambun Api Dan Hujan Belerang Keatasnya Dan Keatas Tentaranya Dan Keatas Banyak Bangsa Yang Menyertai Dia Aku Akan Menunjukkan Kebesaranku Dan Kekudusanku Dan Menyatakan Diriku Di hadapan Bangsa Bangsa Yang Banyak Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Saya Lanjutkan Membaca YSGL Yang Ke 39 Dan Engkau Anak Manusia Bernu Buatlah Melawan Gok Dan Katakanlah Beginilah Firman Tuhan Allah Lihat Aku Akan Menjadi Lawanmu Hai Gok Raja Agung Negeri Mesek Dan Tubal Dan Aku Akan Menarik Dan Menuntun Engkau Dan Aku Akan Mendatangkan Engkau Dari Utara Sekali Dan Membawa Engkau Ke Gunung Gunung Israel Aku Akan Memukul Tangan Kirimu Sehingga Busurmu Jatuh Dan Membuat Panah Panahmu Berjatuhan Dari Tangan Kananmu Di Atas Gunung Gunung Israel Engkau Akan Terbah Dengan Seluruh Balat Tentaramu Beserta Bangsa Bangsa Yang Menyertai Engkau Dan Engkau Akan Kuberikan Kepada Burung Burung Buas Dari Segala Jenis Dan Kepada Binatang Binatang Buas Menjadi Makanannya Engkau Akan Rubah Di Padang Sebab Aku Yang Mengatakannya Demikianlah Firman Tuhan Aku Mendatangkan Api Ke Atas Magok Dan Ke Atas Orang Orang Yang Diam Di Daerah Pesisir Dengan Aman Tenteram Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Dan Aku Akan Menyatakan Namaku Yang Kudus Di Tengah Tengah Umat Israel Dan Aku Tidak Lagi Membiarkan Namaku Yang Kudus Dinajiskan Sehingga Bangsa 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 Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Yang Maha Kudus Di Israel Sungguh Pasti Datang Dan Terjadi Yaitu Hari Yang Sudah Ku Firmankan Dan Yang Diam Di Kota Israel Akan Keluar Dan Menyalakan Api Serta Membakar Semua Perlengkapan Senjata Gok Yaitu Perisai Kecil Dan Besar Busur Dan Panah Tongkat Pemukul Dan Tombak Dan Mereka Membakarnya Selama 7 Tahun Mereka Tidak Akan Mengambil Kayu Dari Hutan Belukar Atau Membelah Kayu Api Di Hutan Hutan Sebab Mereka Akan Menyalakan Api Itu Dengan Perlengkapan Senjata Itu Mereka Akan Merampas Orang Orang Yang Merampas Mereka Dan Menjarah Orang Orang Yang Menjarah Mereka Demikianlah Berman Tuhan Allah Maka Pada hari Itu Aku Akan Memberikan Kepada Gok Suatu Tempat Dimana Ia Akan Dikubur Di Israel Yaitu Lembah Penyeberangan Di Sebelah Timur Dari Laut Dan Kuburan Itu Akan Menghalangi Orang Orang Yang Menyeberang Disana Kok Akan Dikubur Dengan Semua Kalayak Rame Yang Mengikutinya Dan Tempat Itu Akan Disebut Lembah Kalayak Rame Kok Kau Israel Akan Mengubur Mereka Selama Tujuh Bulan Dengan Maksud Mentahirkan Tanah Itu Dan Seluruh Penduduk Negeri Turut Menguburnya Dan Hal Itu Menjadikan Mereka Kenamaan Pada Hari Aku Menyatakan Kemuliaanku Demikianlah Berman Tuhan Allah Beberapa Orang Dikhususkan Untuk Terus Menerus Menjelajahi Seluruh Tanah Itu Untuk Mengubur Orang Orang Yang Masih Bergelimpangan Di Atas Tanah Dengan Maksud Mentahirkannya Sesudah Lewat Yang Tujuh Bulan Itu Mereka Akan Memeriksa Tanah Itu Kalau Mereka Menjelajahinya Dan Seorang Menjumpai Sepotong Tulang Manusia Maka Ia Harus Meletakkan Batu Di Sampingnya Sebagai Tanda Sampai Tukang Tukang Kubur Menguburkannya Di Lembah Kalayak Rame Dan Ada Juga Nama Kota Hamona Dengan Demikian Mereka Mentahirkan Tanah Itu Dan Engkau Anak Manusia Beginilah Berman Tuhan Allah Katakanlah Kepada Segala Jenis Burung Burung Dan Segala Binatang Buas Berkumpulah Kamu Dan Datanglah Berhimpunlah Kamu Dari Segala Penjuru Pada Perjamuan Korban Yang Kuadakan Bagimu Yaitu Suatu Perjamuan Korban Yang Besar Di Atas Gunung Israel Kamu Akan Makan Daging Dan Minum Darah Daging Para Pahlawan Akan Kamu Makan Dan Darah Para Pemimpin Dunia Akan Kamu Minum Mereka Mereka Semuanya Ibarat Domba Jantan Anak Domba Kambing Jantan Dan Lembu Jantan Ternak Gemukan Dari Basan Kamu Akan Makan Lemak Sampai Kamu Kenyang Dan Minum Darah Sampai Kamu Menjadi Mabuk Pada Perjamuan Korban Yang Kuadakan Bagimu Kamu Akan Menjadi Kenyang Pada Perjamuanku Dengan Makanan Kuda Dan Penunggangnya Pahlawan Dan Semua Orang Perang Demikianlah Firman Tuhan Alah Aku Akan Membuat Kuasa Kemuliaanku Berlaku Atas Bangsa Bangsa Dan Mereka Semua Melihat Hukuman Yang Akan Kejatuhkan Dan Melihat Tanganku Yang Akan Memukul Mereka Dan Kawam Israel Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Alah Mereka Mulai Hari Itu Dan Seterusnya Dan Bangsa Bangsa Akan Mengetahui Bahwa Karena Kesalahannya Kaum Israel Harus Pergi Kedalam Pembuangan Dan Sebab Mereka Berubah Setia Terhadap Aku Aku Menyembunyikan Wajahku Terhadap Mereka Dan Aku Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Lawan Lawannya Dan Mereka Semuanya Mati Rebah Oleh Pedang Selaras Dengan Kenajisan Dan Durhaka Mereka Kuperlakukan Mereka Dan Kusembunyikan Wajahku Terhadap Mereka Oleh sebab itu Beginilah Firman Tuhan Allah Sekarang Aku akan Memulihkan Keadaan Yaakob Dan Akan Menyayangi Seluruh Kaum Israel Dan Semburuk Timbul Untuk Mempertahankan Namaku Yang Kudus Mereka Akan Melupakan Noda Mereka Dan Segala Ketidak Setiaan Mereka Yang Dilakukannya Terhadap Aku Kalau Mereka Sudah Diam Kembali Di Tanah Mereka Dengan Aman Tenteram Dengan Tidak Dikejutkan Oleh Apapun Dan Kalau Aku Sudah Membawa Mereka Kembali Dari Tengah Bangsa Bangsa Dan Mengumpulkan Mereka Dari Tanah Musuh Mereka Dan Pada Saat Aku Menunjukkan Kekudusanku Kepada Mereka Di Hadapan Bangsa Bangsa Yang Banyak Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Alah Mereka Yang Membawa Mereka Kedalam Pembuangan Di Tengah Bangsa 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 Dan Mengumpulkan Mereka Kembali Di Tanah Dan Aku Tidak Membiarkan Seorang Pun Daripadanya Tinggal Di Sana Aku Tidak Lagi Menyembunyikan Wajahku Terhadap Mereka Kalau Aku Mencurahkan Rohku Ke Atas Kaum Israel Demikian lah Berman Tuhan Allah Demikian Kali ini Saya telah Membaca YSKL Sampai Dengan YSKL Yang Ke 39 Dan Saya Akan Melanjutkan Membaca YSKL Berikutnya Yaitu YSKL 40 Pada Kesempatan Berikutnya Sekian Terima kasih